Balik lagi lor, kita di Borgol. Ini selanjutnya ada penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Jambi. Meningkat sejak kabut asap melando sepanjang bulan September 2023. Tercatat saat ini penderita ISPA sudah mencapai 7.717 perubahan. Kaya mana beritanya? Ini dia. Penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat sejak kabut asap melanda sepanjang bulan September 2023. Tercatat saat ini sudah 7.717 orang yang menghidap ISPA di Kota Jambi, yang kebanyakan dari kalangan anak-anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi M. Taufik mengatakan, ISPA memang meningkat pada bulan September ini. Ini merupakan hasil rekapan dan pengobatan di 20 puskesmas yang tersebar di Kota Jambi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa instruksi dari wali Kota Jambi kepada rumah sakit swasta untuk tidak menolak pasien ISPA. Peningkatan data ISPA cukup tampak bila dipandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus 2023, penderita ISPA di Kota Jambi mencapai 6.486 orang. Selama bulan Juli mencapai 6.072 orang. Dan selama bulan Juni tercatat 3.439 orang. Nah, menurut dari Januari itu, itu Oktober. Oktober itu ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan. Memang dari 6.000 menjadi 7.000. Sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini. 7.000 sudah? Iya, 7.000 sudah? Iya, 7.000 sudah kasus. Mayoritas itu? Mayoritas itu memang anak-anak. Kejalannya apa? Mungkin itu kan, ya. Artinya hasil kami, kita rekap dari, artinya, pengobatan yang ada di puskesmas, di 20 puskesmas yang kita rekap. Sejauhnya ada korban, pengesan. Tapi tidak, 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 tidak. Jadi, memang sudah diinflusikan oleh Pak Wali tadi, adalah mungkin kalau setiap rumah sakit, baik swasta, maupun pemerintah, dan itu tidak menolak pasien dari itu. Selain itu, Wali Kota Jambi Syarifasa mengeluarkan instruksi penting kepada fasilitas kesehatan di Kota Jambi. Semua fasilitas kesehatan, baik milik swasta maupun pemerintah, diwajibkan untuk tidak menolak pasien yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat tanpa kabut asap. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.